Kalian percaya gak guys, kalau setiap restoran seafood selalu menyimpan rasa yang sulit dilupakan. Seperti restoran seafood di daerah pesanggerahan Jakarta Barat. Aneka olahan seafoodnya penuh cita rasa yang sulit untuk kita lupakan guys. Langsung kita buktiin aja yuk guys. Kalian tau gak sih, kenapa semua seafood disini rasanya super endo? Karena disini konsepnya live seafood. Jadi kalian bisa pilih sendiri aneka seafoodnya langsung yang masih hidup. Kayaknya Dimas Bek dan Marsya Arwan udah gak sabar untuk mencicipi aneka olahan seafood dengan bumbu yang membuncah. Let's do the go, let's go! Ikannya ini gak bisa dibiarkan begini aja, harus temenin nasi. Mari guys, mari blokat. Rasa original ikannya tuh lembut banget loh. Wow! Aduh, aduh, aduh. Aku suka banget cemumunya. Ini bumbunya gokil. Ini nyeresep banget ya. Wah, bumbunya gokil guys. Pake nasi sangungan guys. Let's go! Ini dia kunciannya guys. Yuhuuuh. Gak cuma lembut kak Dimas, rasanya juga ngenah banget. Yang mau kita makan ini ada kepiting saus menado. Kepiting saus menado. Saus menado, wangi banget. Dan Marsya ada apa? Ini ada kerapu steam bawang putih. Kerapu steam bawang putih. Jadi ditaburin bawang putih di atasnya. Wow. Terus ini di-steam gitu loh ikan kerapunya. Uuuuh. Uuuuh. Duh, duh, duh. Kita coba ini dulu kali ya kak. Sip, sip, sip. Sip, sip, sip ya. Wuuuuh. Mari kita coba. Mari guys. Mari guys. Oh my guys. Guys, kepiting itu selalu berhasil bikin aku jatuh cinta, walaupun makannya ribet, tapi rasanya ngeenah. Aduh, aduh, aduh. Terasa lah ada hitamnya, bener-bener terasa banget. Terasa banget. Biasanya kalau ada hitam itu, dia strong banget sampe pedes gitu. Iya, iya, iya. Yang ini gak, dia malah ada asemnya. Ada asemnya. Tapi juga aku suka banget karena dia isiannya tuh gak bohong ya. Bener. Biasanya kan isinya tuh cuma sedikit banget. Ini kepitingnya bagus ya. Ini bener-bener dalemnya tuh isinya banyak banget guys. Sekarang kita mau cobain kerapu steam bawang putihnya. Ini dia udah berenar-renang ya guys. Ini dia dari tadi udah bener-bener apa sih, ngebul-ngebul ya. Memanggil-manggil nama, Marsha, Marsha, ayo dong ambil aku, aku mau dimakan. Ambiar, liat nih dagingnya guys. Coba guys. Yuk. Wow, aromanya. Ya, syarup. Hey guys, ikan keragunya. Wuih, lembut guys. Seenak itu guys. Kayak ada kenyalnya tapi lembut. Tapi keras juga. Kayak, maksudnya, ya juga tuh ada usahanya gitu. Ada teksturnya. Ada teksturnya. Oke, sekarang kita harus makan dengan nasi. Let's go. Halo. Gimana peti ikannya? Gurih kan? Gurih banget. Pakan jadi lembutan. Gak cuma endol, Kak Dimas. Ikan kerapunya juga bagus untuk anak-anak lho. Soalnya ada proteinnya. Pakai nasi, pakai sambal. Lanjut. dumb sub indo by broth3rmax